Oke sobat yang leher, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada salah satu joran keluaran terbaru dari Relic Nusantara Dan joran ini udah banyak banget Bang, jawara bang, jawara bang Dan akhirnya gue dipinjemin juga sama Om Rifai Susanto Selaku pemilik dari Relic Nusantaranya Om Rifai, makasih banyak udah minjemin Relic Nusantara jawaranya Oke, di depan gue ini ada jawara 14 pound Sebenernya gue dikirim 5 joran Jawaranya 2, 14 pound sama 17 pound Jabrik PE2 yang overhead dan yang spinning Terus satu lagi jangkrik yang 20 lips, yang 20 pound Nanti tuh besok-besok kita bahas Sekarang kita bahas yang 14 poundnya dulu nih Oke, ini dia Kemasannya biru seperti ini Sama kayak Jabrik PE2 kalau nggak salah sarungnya Ya mungkin beda-beda dikit lah Nah, kalau lu misalnya mau beli joran jawara ini Lu cek aja di showroomnya Relic Nusantara Nanti untuk nomor handphone adminnya Gue cantumin di kolom deskripsi Jadi lu nggak usah Bang, beli di mana sih bang? Beli di mana? Lu cek aja di kanternya bro Ya, namanya juga kantor atau showroom Dipastikan sudah pasti ada barangnya Oke, nggak usah lama-lama Nggak usah intro-introan Lu udah pada tau ini Kalau misalnya lu cek referensi Dari joran, rilatau empat Lu bisa cek di video gue sebelumnya Gue juga udah nggak sabar nih Pengen lihat si jawara ini Soalnya banyak banget yang request Masih Ini ada Kayak sedikit coakan gitu bro Di bagian bat polik belasannya Ini Modanya-modanya warna biru Modanya Nah, ini motif-motifnya warna biru Mirip Jangkrik Kalo ngesalah Cuman ini lebih Kalau jangkrik warnanya apa sih? Dia kayak gold gitu ya Ini biru Nanti kita bandingin sama jangkrik 17 pound Tapi ada jangkriknya juga nih Tepatnya Uh, ini yang bikin keren ini bro Blanknya dia udah pake wrapping Nanti kita Lihat secara JT ya bro Yah, ini udah pake wrapping Dipegang ini Kerasa nih Wah ini Gue suka banget nih sama blanknya bro Ini Keren nih Ringgatnya juga udah pake Fuji Tangle Free Dengan ringnya flashlight Oke deh Kita zoom sedikit Oh ini jalunya nih Asik Kayak semacam Aluminium Yuk kita zoom dulu bro Biar lebih Jelas nampannya Nah ini dia Ini bat paling bawahnya bro Ada logo Relic Nusantara Di paling bawahnya Ini udah ada jalu Atau stoppernya Jadi kan Jawara ini Dikhususkan untuk Mancing Galatam Ini Opposiana Bisa dibuka Bang Gue gak pake Stragger bang Oke Ini bisa dibuka Nah Bisa deh Jadi joran casting Yang penting Oke Disini Ini bagian atasnya Ada sedikit coakan Oke Ini kita pasang lagi deh Untuk jalunya Jujur Gue suka sih Sebagai Pancing Galatama Karena udah pake jalu Kayak gini Jadi kita gak usah Beli jalunya Secara terpisah Ini sedikit ada coakan Katanya buat Nahan disini Lebih enak Nah bro Jadi Nahan di bagian Lengan bawah disini Biar lebih enak Oke Ini real sheetnya Mirik-mirik Jangkrik Ini real sheetnya bro Keren nih warnanya Warna biru Gini Ada tulisan relik Nusantara Gue gak tau ini Fuji atau bukan Tapi Gue cek disini Gak ada logo Fuji nya bro It's okay Tapi ini keren sih Dari relik Nusantara Dengan ciri ase Ada jangkriknya nih Oke Nah Ini dia yang gue suka Ini blanknya Yang gue suka bro Dari Joran ini Ini ada tulisan relik Atau logo Relik Nusantara Nah ini blanknya Pake Wrapping Dengan motif motif Biru Nah Bisa diliat kan Ini keren nih Parah ini Keren nih Disini ada spek Nah disini ada spek Disini ada bendera Indonesianya Keren Ada jawara 602 Nah ini dia blanknya nih bro Ini kalau kena sinar matahari Keren bro Ya Ini tanknya free Frame Sudah pasti ini pake blank hollow Sudah pasti ringan Nanti kita timbang Ini untuk sambungannya Cewek di depan ya Cewek di atas Kayak jangkrik Beda sama orang-orang Kalau orang-orang dia Ceweknya di bawah Di blanknya nih Di blanknya nih Keren ini blanknya bro Nah Di blanknya nih Oke sekarang kita ke bagian Top sectionnya Top sectionnya Di joinnya Dan ini pake wrappingnya Full Gue suka ini wrappingnya full Sampai ke depan bro Wah keren nih Di blanknya Nah ini ringan Nah ini ringan Fuzzle light Full Fuzzle light Full K series Ada pasti Fuji Ini blanknya nih Lo bisa Tilai sendiri Ini kalau dipegang Ini Agak timbul-timbul gitu Bro Jadi kayak bener-bener Dibungkus Ini top gatenya Dan sini uniknya Lipan top gatenya Ada pake warna Ijo stabilo Seperti ini Oke Kita lihat lagi blanknya Nah ini dia Timbul kok dipegang bro Warnanya biru Dia wrapping sama warna hitam Nah ini dia Kelihatan Oke Oke bro Itu dia Penampakan dari jarak dekat Si Jawara ini Kita kebagian spek Untuk speknya Disini Jawara 602 Ini kebetulan yang 16 pound Nanti 17 poundnya Besok-besok Gue bahas Untuk lure weightnya 4-20 gram Lainnya 6-14 pound Dan panjangnya 6 feet Atau sekitar 180-183 cm Kita coba Timbang Beratnya berapa nih Kita timbang disini Sama Label Dua label Label Fuji Dan label Relic Nusantara Sama jalunya Dan ANGIR 3 perutuma Sama Mestika Sama V pinch Shan Sama 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 Hai beratnya 162 gram ini plus label dan plus jalunya sedanglah enggak terlalu berat-berat yang ukuran 14 pound ini untuk ringgit ringgitnya 1234567 ringgit full Fuji tanggal free dan ringnya ring Fazlite Hai kita coba bending-bending dikit ini dia bandingan ini gua ini banding biasa aja bro cover soalnya ini punya orang nanti kita coba di kolam nah kebetulan gua udah minta izin sama Om Rifai Om saya mau coba si jawara ini di kolam Galatama ya paling Galatama lelah bro jadi nanti kita lihat bendingannya kayak apa dan untungnya gua diizinin jadi kita bisa tes si jawara ini Oke untuk mancing jelas ini untuk mancing Galatama ini di desain khusus untuk mancing Galatama karena udah ada jalunya dan ya jawara jangkrik orang-orang itu di desain khusus untuk mancing Galatama Bang bisa nggak untuk mancing casting gua suka modelnya Bang jawabannya bisa-bisa banget lu tinggal buka aja jalunya ini ini oposional nah tapi untuk yang lebih enak untuk mancing casting sih dengan eh Hai klip hampir sama lu bisa pakai cacing merah dia panjangnya 6 feet 6 in sekitar 198 di kan 80 tapi Bang gua sukanya sama jawara Bang karena dia udah pakai wrapping terus warna biru juga belengnya bisa sih ini juga bisa bro kata siapa nggak bisa juga bisa jadi nggak menutup kemungkinan sih Nah tapi gua mau coba jawaran ini di pemancingan Galatama lele aja yang sekarang lagi rame nah untuk harga ya harganya yang gua lihat sih pasaran sekitar 700-800 ribu ya pokoknya sekitar segituan lah biasanya beda toko beda juga harganya tapi lu cek aja di showroom atau di kantornya Relikusantara tanya aja harganya berapa nanti nomornya gua tulis di kolom deskripsi bro impresi gua jualan ini dengan harga segitu menurut gua Hai apa enggak terlalu murah nih jualan ini ya beneran untuk harga pasaran 800 ribu ya gua disini lihat dari bagian blank blanknya udah wrapping terus di bagian ringnya dia udah fuji tangle free dengan ringnya fuzzlight terus jadi kasih jalu juga modelnya juga keren Hai menurut gua sini murah bro untuk harga 800 ribuan dengan model yang sekeren ini blank sekeren ini Hai jelas sini recommended banget ya lu juga bisa nilai sendiri oke deh bro apalagi ya gua bahas udah semua ya deh nanti eh tunggu aja untuk bagian pengetesannya soalnya banyak juga sih barang yang Bang kenapa ngecoba langsung Bang kenapa ngecoba langsung soalnya kebanyakan gua juga pinjem dari toko pancing eh kondisinya kan baru bro jadi gua juga enggak agak kurang enak sih kalau nyoba barang baru nanti jatuhnya second tapi untuk si jawara ini gua udah minta izin dulu ke yang punyanya ke Om Rifai Om saya mau pinjem dulu minjem buat uji coba lihat bandingan si jawara ini dan ternyata di zinin Nah kalau udah izinkan udah bilang jadinya enak bro juga jadi nyoba juga gua bisa lepas Oke semuanya segitu aja dari gua semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga lu cek-cek video yang lain kali aja lu cek referensi dari joran real atau umpan lu bisa cek di video gua sebelumnya jangan lupa juga dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih